selamat menikmati oke gimana sudah sudah nyambung lagi ya oke saya lanjutkan tadi sudah sampai pendapatnya Herin Show ya bahwa ilmu itu tidak selalu bisa memprediksi jadi ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang terstruktur dalam beberapa bab yang memiliki kaedah-kaedah nah sejarah juga karena itu sejarah juga tidak bisa dikeluarkan dari bingkai ilmu ya karena sejarah itu pengetahuan yang terstruktur ada bab-babnya dan ada kaedah-kaedahnya nah kaedah-kaedah sejarah sudah pernah saya bahas dulu ya terutama yang paling terkenal itu yang pertama-tama banget bikin sejarah untuk pertama kali ya mungkin ya sejarawan yang memiliki pandangan menyeluruh tentang sejarah kemudian membuat kaedah-kaedah adalah Ibnu Khaldun walaupun kaedah-kaedah Ibnu Khaldun ini tidak semua dipelajari ya tapi sebagai sejarawan saya sangat sarankan anda baca ya Mokodima Ibnu Khaldun itu sangat bagus dalamnya itu ada ya kaedah-kaedah sejarah termasuk juga dasar-dasar sosiologi kan itu beliau dianggap sebagai bapak sosiologi ya nah kemudian pendapat ini pendapat Harini Show ini diperkuat oleh beberapa pakar lain salah satunya Thomas Huxley nah kalau beliau ini berpendapat ilmu itu adalah aksid belah ilmi kul ma'rifatin taku mu'alad dalil wal istinbad ilmu itu adalah semua pengetahuan yang berdiri di atas dalil atau bukti-bukti dan juga istinbad istinbad itu konklusi atau kesimpulan kemudian Alexander Hill mengatakan kulum ma'rifatin makula fahiyah ilmu ya Alex Hill ini lebih luas lagi segala sesuatu yang masuk akal segala sesuatu yang masuk akal itu disebut ilmu kemudian ada lagi Karl Bersen Karl Bersen ya beliau mengatakan ilmu itu adalah wazifatun ilmi tenhasir fitasi milwaqoi wa marifatu tatabu'ya wahmiyatuhah anisbiyah jadi ilmu itu fungsinya adalah untuk mengumpulkan membagikan apa namanya menstruktur ya menstruktur kejadian-kejadian kemudian menganalisanya ya itu adalah fungsi ilmu menurut Bersen jadi secara umum kemudian ada lagi Tegert ya Tegert ini mengatakan al-ilmu mujarud al-basul munazam lita sarufat al-atitabdu' fizzu'ahir at-tabiyah ilmu hanyalah sebuah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena di alam ya dan sejarah juga termasuk fenomena alam ya fenomena terutama sekali perilaku manusia dari situ kita bisa mengambil kesimpulan umum ya bahwa sejarah itu memang masih bagian dari ilmu pengetahuan jadi bahasa eh sorry sejarah bukan seni ya sejarah masih dalam batas-batas ilmu pengetahuan meskipun dia adalah ilmu pengetahuan yang lebih fleksibel dan bersifat luas dan juga ada unsur emosional di dalam sejarah jadi ilmu ini sejarah ini bukan seperti ilmu astronomi yang sangat detail ya yang bisa disaksikan secara nyata di depan mata bukan juga ilmu kimia yang lebih kepada penelitian eksperimen bukan juga seperti ilmu fisika ya yang juga hubungannya dengan eksperimen tetapi ini adalah ilmu tentang naket wa tahkik ya naket artinya kritik kemudian tahkik artinya memastikan ya memastikan ya jadi ilmu sejarah ini ya menurut kitab ini atmat khalfi atariq hal islami adalah ilmu tentang kritik dan juga memastikan atau istilah lainnya itu tahkik itu adalah apa istilah lainnya tahkik itu ya pengujian ya pengujian ya jadi sejarah ini dengan cara pengujian atau memastikan pemastian ya memastikan sesuatu dan juga mengkritiknya nah jadi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan sejarah nah kemudian Profesor Harinsho ini beliau ini mengambil kesimpulan bahwa ilmu yang paling mirip dengan ilmu sejarah adalah ilmu geologi ya kenapa karena geologi ini juga memiliki unsur sejarah ya jadi geologi ini meneliti penampakan bumi ya tetapi dengan hubungannya dengan perubahan-perubahan zaman jadi dalam geologi kita melihat penampakan bumi masa kini tetapi kita juga diharuskan melihat seperti apakah perubahannya dalam bersamaan dengan perubahan zaman nah sejarah juga seperti itu yang kita lihat sekarang ini adalah keadaan masa kini tetapi dalam sejarah kita diminta untuk meneliti ya kemudian mempelajari seperti apa seperti apakah perubahan yang terjadi sering bersamaan dengan perputaran waktu ya oke Fahzi ya maka karena itu memang miripnya lumayan mirip jadi kalau orang geologi itu dia harus meneliti kelapangan ya melihat penampakan yang ada nah begitu juga dengan sejarawan meskipun kejadian yang sudah lewat ya kita juga diperlu-perlu juga untuk datang ke lokasi kemudian melihat kondisi yang ada kemudian melakukan dialog dengan penduduk ya mencari sisa-sisa peninggalan fisik dan lain sebagainya dan ini hubungannya sangat dekat ya dengan kajian geologi ditambah lagi ya ditambah lagi kajian geologi ini juga bisa memperkuat sejarah ya seperti misalkan pencarian kapal Nabi Noh nah ini mengundang ilmuwan-ilmuwan dari berbagai cabang ilmuwan termasuk geologi ya mereka dipaksa untuk meneliti langsung ke tempat tempat yang kemungkinan merupakan tempat berlabuhnya tempat berlabuhnya kapal Nabi Noh oke saya cukupkan dulu mungkin apa isuannya pembukaan dari saya silahkan teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya sejauh ini kita membicarakan tentang sejarah dan juga ilmu ya yang dan juga 调 saya 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 walaikumsalam 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 Oke, terima kasih atas pertanyaannya Siapa tadi namanya? Irfan ya? Ya, terima kasih Irfan Mulana Oke, apakah itu mendahului Allah ya? Karena masa depan kan? Masa depan itu kan goib ya Layanglah meluwaiba illallah Nah, itu dalam Al-Quran Allah memegang kunci-kunci yang gaib Tidak ada yang tahu kecuali dia Nah, dalam hal ini memang hubungannya Kalau menurut saya begini ya Jadi pengetahuan yang gaib secara mutlak Yang benar-benar Yang benar-benar Pasti itu yang tahu hanya Allah SWT Nah, tetapi prediksi Prediksi atau ramalan umum ya Ya, yang kita ga tahu pasti terjadi atau tidak Ya, itu bisa dilakukan oleh banyak orang Termasuk Nabi ya Nabi kan dari kata Naba Atau Tanabu Tanabu itu juga artinya memprediksi Maka para Nabi datang dengan prediksi-prediksi Yang akan terjadi di masa depan Seperti Rasulullah Beliau memprediksi Oh, nanti umat Islam akan menguasai Kerajaan Persia Romawi Oh, nanti umat Islam ini akan tersebar Ke seluruh timur dan barat Itu prediksi Rasulullah Kemudian Oh, nanti akan ada Hubungan dengan khilafah nanti ya Akan ada khilafah Nanti akan datang Nabi Isa Dan lain sebagainya Itu juga bagian dari agama Islam Yang harus kita yakini ya Terutama sebagai bagian dari Matizat Nabi Muhammad SAW Sedangkan untuk yang Dalam bidang ilmu pengetahuan Nah, ini juga merupakan Bagian dari Islam juga ya Karena Islam ini juga Menyuruh kita Mewajibkan kita untuk belajar Dan itu juga bagian dari ilmu pengetahuan Maka, tapi ilmu pengetahuan itu Memang tidak mutlak Ya, maka prediksi yang dilakukan Misalkan oleh badan meteorologi ya Oh, ini akan ada Akan ada gempa Misalkan Itu kan tidak mutlak ya Bisa sejadian, bisa tidak Kemudian Oh, hari ini Jakarta cerah Gitu ya Nah, tau-tau Apa berkata lain gitu kan Ditaruh angin ke situ Ditaruh air Kemudian nanti akan hujan Jadi, menurut saya itu bisa jadi Merupakan bagian dari ilmu pengetahuan Yang tidak masuk ke dalam Kategori Ramaleng Kayak Dukun ya Kayak Dukun kan yang dilarang Dalam islam Dukun ya Dalam hadisnya kan Menatarofan Barang siapa Mendatangi Dukun Ya, Dukun ini Yang memprediksi Dengan bantuan Jin Nah, kalau dalam Dalam islam itu Tidak boleh ya Yang mendatangi Dukun Suatnya tidak diterima Empat puluh hari kan Maka dia tidak Tidak diterima suatnya Dan itu Dukun ya Dukun ini hubungannya dengan Setan dan jin Sedangkan kalau Dalam ilmu pengetahuan Termasuk dalam sejarah Prediksi kita adalah Prediksi yang Berhubungan dengan Ilmu pengetahuan Ya, yang itu Diperintahkan untuk Dicari Ya kan Dalam Al-Quran Awas Subhanahu wa ta'ala Berfirman Bokurobizidni Ailma Allah tambahkanlah Ilmuku Dan itu bagian dari Ilmu Allah juga ya Yang diajarkan kepada manusia Maka menurut saya Itu bukan Hal yang dilarang ya Meramal dengan Ilmu pengetahuan Dan ini Memang banyak terjadi ya Jadi kalau teman-teman Baca Bung Karno Dalam biografinya itu Beliau sejak tahun 20-an Sudah meramal Bahwa Indonesia Akan merdeka Nanti setelah Perang Dunia Nah, setelah Perang Pasifik Indonesia akan merdeka Itu beliau Membuat Membuat kesimpulan Seperti itu Setelah membaca sejarah Ya, beliau melihat bahwa Ketegangan Semakin Panas ya Situasi politik Di wilayah Eropa Semakin panas Nah, kemudian terjadi Blok-blok Politik Yang itu akan pecah Di Pertengahan Abad 20 Dan itu kejadian Jadi, hal-hal Seperti ini Sebenarnya Hubungannya dengan Ilmu pengetahuan Ya Dan menurut saya Sah-sah saja ya Siapapun kita Melakukan prediksi Selama itu Tidak Dengan bantuan Setan dan jin Ya Kalau dengan Masalah setan dan jin Tentu saja Tidak boleh Ya Tetapi kalau kita Menggunakan ilmu pengetahuan Seperti ya Ramalan cuaca Kemudian Ramalan gempa Ini kan Sains Ilmu pengetahuan Yang hukumnya ya Bahkan disunakan Ya kan Usulullah Menyuruh kita Mencari ilmu Jadi Itu berbeda ya Ramalan yang satu Dengan yang lain Ya Termasuk Ramalan bintang Nah, ini Ramalan bintang ini kan Ramalan yang Menurut saya sih Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya Karena tidak ada Dasar sainsnya disitu Ya Maka saya setuju Kalau dalam Dalam Kita mempercaya Ramalan bintang Dalam ramalan bintang itu Ya itu Hal yang Buruk Ya Meskipun Dulu saya senang juga Tonton-tonton kayaknya Ramalan bintang ya Wah nanti Bintangnya ini Hari ini beruntung Atau hari ini Dapet apa gitu ya Ya tetapi itu Ternyata Tidak boleh ya Tidak boleh kita Percaya Ramalan bintang Itu bagian dari Bisa dikatakan Syirik juga Karena Layang Layang Alhamdulillah Tidak ada yang tahu Hal gaib Kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Ketika kita percaya Ramalan bintang Nah Itu ya salah Kita Salah Jadi baca aja Menurut saya itu Sudah salah Apalagi kita percaya Itu makin salah lagi Walaupun Itu sebenarnya Kalau dalam Dunia Dunia Kajian Literatur Jawa Itu adalah Bagian dari Budaya kan Jadi anda mungkin tahu Yang namanya Primbon Ini rata-rata Namanya Jawa ya Nah Primbon itu kan Sudah diklasifikasi Oleh Para leluhur ya Jadi yang lahirnya Hari apa Bulan apa Ini nasibnya Kayak gini Kayak gini Itu sebenarnya Sudah di Kalau di Kalau dikaji lagi Itu kan bagian Dari sejarah juga ya Jadi mereka memprediksi Dengan melihat Kehidupan orang-orang Jaman dulu ya Kemudian Mereka buatlah Kesimpulan dalam Primbon itu Nah tetapi Ini kan juga Nggak mutlak ya Mungkin kalau kita Anggap itu sains Ya udah boleh Kita percayai Tetapi Kita tidak Tidak bisa meyakini Bahwa ini akan Mutlak terjadi Ya saya waktu Di pondok dulu Punya teman itu Dia ini Percaya banget sama Primbon ya Pokoknya nasib saya Akan Akan hebat lah Gitu lah Saya akan jadi orang hebat Dengan dibaca Primbon Berdasarkan Primbon Cuma itu menurut saya Ya Nggak bagus juga ya Karena itu bagian Bagian dari ramalan yang Menurut saya Tidak Tidak Sientifik lah Ya saya pernah baca Karena dia punya bukunya ya Dia punya buku Primbon Itu saya baca sebagian Tapi saya jadi Nggak percaya Sebenarnya Saya nggak usah Percaya Karena itu Menurut saya Tidak Sientifik Sedangkan kalau misalkan Kita percaya Oh ini ramalan cuacanya Hari ini hujan Berdasarkan Ilmu ya Meteorologi kan Dan geofisika Oh ini hujan Itu menurut saya Tidak apa-apa Kita percaya Sambil kita yakin Bahwa ini tidak Mutlak Ini memang Semua ramalan Tidak mutlak Kecuali mungkin Yang datang Melalui wahyu ya Al-Quran Kemudian hadis Yang memang Rasulullah itu Mendapat wahyu langsung Dari Allah Tentang kejadian Di masa depan Maka hal itu Benar Tetapi yang Lain tidak benar Termasuk Sejarah juga ya Misalkan Saya memprediksi Ini ya Saya memprediksi Misalkan Nanti Di Masa-masa Sekarang ini ya Karena Timur Tengah Lagi perang Mungkin Makan berlangsung Selama sekitar Satu abad Nah nanti Di abad selanjutnya Ini tambahan saya 2022 Itu Timur Tengah Akan maju Ditambah lagi Nanti Kemajuannya Bisa lebih stabil Daripada Eropa Kenapa Karena Eropa ini Mereka Kemajuan ekonomi Kemajuan teknologi Tidak dibaringi Dengan Kemajuan spiritual Jadi mereka itu Sangat keropos Secara spiritual Ditambah lagi Mereka tidak memiliki Basis Keluarga yang bagus Jadi orang-orang Di Eropa Itu banyak yang Mereka ini Tidak mereka Kemajuan Kemudian anaknya Tidak ada Yang nanti Populasinya menyusut Sedangkan Orang muslimnya Semakin banyak Nanti bisa jadi Di masa depan Eropa akan menjadi Mayoritas muslim Kenapa Karena penduduknya Yang Kristen Itu semakin menyusut Sedangkan penduduknya muslim Berkembang Dan semakin banyak Ini ramalan Saya baca-baca juga ya Termasuk Merupakan ramalan Saya pribadi Setelah baca sejarah Nah ini kan Gak mutlak juga nih Bisa dipercaya Bisa tidak ya Ya itu mungkin Tanggapan dari saya Untuk pertanyaan Irfan tadi Gimana Ada lagi Gimana Tidak ada lagi Iya Terima kasih. Ya, pertanyaannya apakah sejarah bisa terulang lagi? Kalau menurut saya pribadi setelah saya baca-baca ya, sekian buku sejarah, menurut saya bisa terulang lagi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Misalkan demokrasi ya, Anda mungkin mengetahui demokrasi baru-baru ini dan berkembang ya negara-negara demokrasi itu di abad ke-20 setelah Perang Dunia I ya, terutama lagi setelah terjadinya revolusi Perancis, itu negara-negara mulai menggunakan demokrasi. Ya, ayo, ayo. Artinya kemunculan demokrasi ini adalah sejarah yang terulang dan bisa jadi nanti setelah orang-orang sudah jenuh nih ya dengan demokrasi gitu kan, wah ini dimana-mana pilkada melulu, tetap aja korup dan lain sebagainya gitu ya, biayanya mahal gitu kan dan lain sebagainya. Akhirnya bisa jadi nanti orang akan kembali lagi, karena udah mumet dengan demokrasi, akan kembali lagi ke bentuk kerajaan. Bisa jadi ya, itu bisa menjadi bagian dari sejarah yang terulang, tetapi memang tidak bisa sama persis ya. Karena memang ya orang-orangnya berbeda ya, berganti kondisi, meskipun mungkin ada satu dua unsur yang terulang, itu menurut saya hal yang bisa terjadi ya. Termasuk misalkan pembunuhan ya, pembunuhan raja itu kan berulang terus ya. Pembunuhan presiden, nah presiden Amerika misalkan, ini dibunuh yang kita tahu kurang lebih dari dua orang ya. Yang pertama itu Abraham Lincoln, nah beliau ini dibunuh ketika habis nonton opera, yang kedua John F. Kennedy. John F. Kennedy beliau dibunuh ketika upacara ya, ketika ada upacara kenegaraan. Ya, itu terbunuh, terulang. Tetapi, dan juga dalam sejarah Klof Rosiden ya, terulang juga terbunuh. Dan nanti kalau Anda baca lagi sejarah Dolabasya, kemudian, terutama Dolabasya yang panjang. Itu terjadi beberapa kali ya, terjadi pembunuhan kolifah. Dan ini ya terulang juga ya. Maka menurut saya, yang terulang itu polanya ya. Seperti kata Ibnu Khaldun dalam Mokodima, ya seperti misalkan manusia selalu berkompetisi. Nah, dimanapun ya, pasti ada kompetisi. Jadi kalau sudah ada dua kerajaan, ini pasti saling bersaing. Ya, ini yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Indonesia kan. Yang membuat Indonesia bisa dikuasai oleh Belanda ya, karena kita kerajaannya berkompetisi satu sama lain, saling perang satu sama lain. Akhirnya kita bukannya saling membantu mengalahkan Belanda, tetapi saling berlomba-lomba minta bantuan Belanda gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama Belanda yang menguasai semuanya. Termasuk dalam sejarah Islam ya. Jadi kalau Anda baca sejarah perang salib, kenapa sampai orang Kristen itu bisa masuk ya, ke Palestina, kemudian menguasai Mesir. Selama sekian lama ya, lumayan lama itu, hampir seratus tahun dikuasai. Ya, karena umat Islamnya pecah. Jadi ketika kita pecah, kita akan mudah dikuasai. Jadi ketika terjadi perang salib, umat Islam itu terpecah menjadi tiga khilafah. Ada khilafah Abasyah di Bagdad. Ada khilafah Fatimiyah di Cairo. Ada khilafah Umawiyah. Khilafah Umawiyah jadi dua di wilayah Cordoba ya. Ini yang membuat umat Islam gampang dikalahkan. Nah, karena itu memang di Indonesia bisa terjadi lagi ya. Kalau Indonesia pecah, ya persatuannya, itu nanti gampang lagi orang-orang masuk. Termasuk juga Eropa ya. Eropa ketika terjadi konflik, ya. Kalau Anda baca sejarah penaklukan Andalusia, yang menyebabkan orang Islam bisa dengan mudah menguasai Spanyol-Portugal adalah karena mereka konflik. Jadi ada konflik antara kerajaan Jerman dengan kerajaan di Spanyol yang menyebabkan mereka minta bantuan ke umat Islam. Nah, akhirnya umat Islam masuk dan bukan hanya itu menguasai semua wilayah Spanyol-Portugal. Nah, dan nanti kejadian ini terulang lagi kan. Kalau tadinya umat Islam yang pecah, tadinya orang Eropa yang pecah, akhirnya umat Islam yang pecah. Di masa-masa ya, mulai abad ke-15 ya. Masuk abad ke-15, dari sebelumnya juga abad ke-12. Itu umat Islam di wilayah Spanyol pecah. Yang tadinya bersatu pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya gampang ditetaklukan. Ya, jadi memang menurut saya orang-orang pemimpin harus banyak baca sejarah ya. Karena mau gak mau sejarah ini polanya bisa terulang. Seperti Indonesia. Kalau Indonesia ini, kalau kita lihat ya. Ini kita sudah masuk ke 75 tahun. Saya pernah baca sebuah artikel jurnal yang memprediksi bahwa memang masa stabil sebuah negara itu akan terjadi setelah 70 tahun. Maka setelah 70 tahun, Indonesia akan lebih stabil. Dan memang demokrasi ini salah satu efeknya. Ya, ini menurut salah satu jurnal juga yang saya baca. Saya kutip juga dalam artikel saya. Itu adalah membuat semua aspek menjadi lebih baik. Ya, selama demokrasinya sehat ya, transparan. Tidak terlalu korup. Dia akan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kuat. Meskipun ada juga yang gagal ya. Demokrasi yang gagal seperti di Timur Tengah ya, di Libya, di Yemen, di Syria ya. Atau yang lebih parah lagi di Venezuela mungkin. Kalau Anda tahu Venezuela itu negara demokrasi. Tetapi faktanya sangat otoriter dan ekonominya gagal ya. Venezuela ini negara kaya, dia memiliki banyak minyak. Tetapi karena korupsi, akhirnya kacau. Dan negaranya sekarang sudah terjadi hiperinflasi. Nah, tetapi secara umum negara-negara demokrasi itu biasanya membaik. Kita kalau lihat Indonesia, ya secara umum membaik ya. Meskipun kondisi yang masih, di mana-mana masih perlu dibenahi ya. Tetapi kalau Indonesia stabil, ya misalkan 100 tahun ke depan. Atau mungkin 200 tahun ke depan ya. Maka bisa jadi Indonesia menjadi kekuatan baru ya. Terutama di dunia muslim. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dengan demokrasi paling sehat. Di antara negara muslim. Kalau Anda lihat, misalkan Turki sendiri ya. Turki saat ini dipimpin oleh Erdogan yang sudah lebih dari 10 tahun memimpin. Artinya suksesi pemerintahan kurang lancar di Turki. Dan ini bisa berefek kepada stabilitas demokrasi. Yang nanti seandai kata Erdogan sudah tidak ada. Nah, siapa kira-kira yang tampil gitu kan. Mampu kalau dia menjalankan sistem yang ada. Nah, sedangkan di Indonesia terjadi Alhamdulillah cukup stabil ya. Perubahan-perubahannya. Dan sudah ada pembatasan masa jabatan. Yang ini harus dijaga terus supaya tetap stabil. Kalau Anda baca sejarah Amerika ya. Amerika itu hampir tidak ada perubahan dalam sistem peralihan kepemimpinan. Jadi, sejak presiden pertama ya, George Washington, itu beliau cuma 8 tahun. Setelah itu diganti 8 tahun lagi, 8 tahun lagi. Nah, jadi 8 tahun ini konsisten. Beda dengan di Indonesia ya. Indonesia itu berubah-berubah kan. Misalkan Bung Karno bisa sampai 20 tahun. Kemudian Pak Hartu sampai 30 tahun. Nah, baru setelah itu kita mulai stabil tuh. 10, 10. Ya, mudah-mudahan sih Pak Jokowi ya stabil lagi ya. 10 diganti yang lain. Nah, kalau itu terjadi terus ya. Ini menurut penelitian akan semakin membaik kondisinya. Di Indonesia juga mudah-mudahan bisa membaik ya kondisinya. Oke, ini mungkin tanggapan dari saya. Jadi, sejarah ya, mau gak mau kan polanya akan terulang ya. Memang secara umum kita adalah. Jadi, kalau kata dosen saya begini ya. Jadi, kejadiannya akan sama tetapi berganti pelakunya. Kejadiannya akan sama tetapi berganti pelakunya. Sama misalkan kejadian seperti kediktatoran gitu ya. Nah, kediktatoran ini akan terjadi juga ya. Kalau kita sentralistik. Tapi pelakunya ganti. Seperti zaman Bung Karno. Bung Karno juga sempat dikatakan otoriter ya. Di masa-masa... 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 Di masa-masa...